Yahahahaha 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 Yo halo teman-teman balik lagi sama gue Jinza Yunus RRR Oke pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Mount Hero of Leaf Valley Dan disini gue bakal kasih tau gimana caranya untuk mengupgrade tas kalian Dan alat pancing kalian dan juga alat biasa ya teman-teman ya Nah disini gue bakal kasih tau caranya untuk mengupgrade ransel alat biasa dan juga pancingan itu di tempatnya Louis Dimana disini kita bisa upgrade tools ya Nah disini ada harga-harganya disini gue bakal beli ransel ya Disini ranselnya ada 5000 dan dia bakal memuat 30 items ya Kita beli dan otomatis nah ini dia ranselnya makin besar ya Nah ini cara upgrade ransel kita cuma perlu duit doang Nah kalau alat pancing sama alat biasa itu perlu hasil pertambangan Yang dimana itu untuk mengupgrade alat kita Oke disini gue bakal ngambil hasil pertambangan yang udah gue simpen di rumah gue ya Oke kita masuk dulu ke rumah Kita bakal ngambil hasil pertambangan abis itu kita ke tokonya Louis lagi Oke disini kalau mau upgrade alat ya alat biasa biasanya pakai blue rock itu dia satu biji doang nih Dipakainya satu biji tapi ini ke tingkat pertama Kalau orikelum ini untuk ke tingkat keduanya ya Dan untuk tingkat terakhir ini biasanya pakai rare metal Kebetulan disini gue udah ada Jadi langsung aja kita pakai lah ya Gue ambil satu dulu buat ngeupgrade Oke Oke tadi kan kita udah ngeupgrade ransel yang dimana ransel itu cuma memperlukan uang doang untuk mengupgradenya Nah disini gue bakal mengupgrade alat pancing gue dan juga alat biasa gue tuh alat kayak penyiram atau apa lah ya temen temen ya Kayak kapak atau palu gitu bisa diupgrade disini Pokoknya di toko Louis semua sih Oh iya penyiram gak bisa diupgrade ya Cuma ngecangkul doang nih ya Sama palu Sama sikel nih ya Dan juga Kapak ya Cuma bisa empat ini doang Kalau penyiram gak bisa Oke disini Gue bakal ngeupgrade hyper dx fishing route ya Dimana ini adalah pancingan terakhir Kita perlu 5400 gold dan juga perlu gold ore Kebetulan disini gue udah ada gold ore nya Nah ini dapet dari pertambangan Gold ore Langsung aja kita upgrade pancingannya Oke ini dia hyper dx Sudah terupgrade Nah kalo Alat biasa kayak gini biasanya harus pake Hasil pertambangan juga nih Kayaknya contoh ini nih harus pake rare metal Perlu 4000 ya Disini pake blue rock Disini blue rock dan disini blue rock juga Disini gue bakal upgrade palu gue ya Kebetulan gue udah ada Nah udah udah gue upgrade Tadi blue rock nya udah gue ambil juga Jadi otomatis sudah Terupgrade semua ya Dari ransel Dari Nah ini dia light hammer nya udah di upgrade Dan juga Pancingannya ya Oke coba aja kita coba ya Pertama kita bakal nyoba pancingannya Disini ransel gue udah gila udah gede banget ya Udah bisa mencakup banyak item Oke kita naik dulu Kita ke Laut ya Ke pantai Oke kita cobain pancingan baru kita yang kita upgrade Di paling terakhir ya Itu memerlukan gold ore ya Kalau tingkat Pertamanya itu Biasanya Kita disuruh upgrade pake Silver ore yang didapet dari pertambangan ya Kita cobain aja nih Hyper DX Fishing Root Oke kita cobain Oke dapet Oke ini Oke ini bakal dapet hasil ikannya bagus-bagus ya Oke dapet Shrimp ya Ini gak bisa buat Diniin temen-temen ya Dibikin cetakan ikan gak bisa Oke kita coba mancing lagi Oke dapet lagi Oke dapet ikan Oke dapet ikan Blue mackerel ya Oke dapet ikan Oke dapet ikan Blue mackerel ya Oke salah gue kita pancing lagi Oke makan Oke makan Oke makan Aduh, dapet ini lagi ya, shrimp lagi Tapi gapapa sih, ntar gue bikin resep ya Biasanya kalau ini bisa kita bikin resep di ponta Aduh, dapet sampah cuy Oke, kita coba pancing lagi Harus deket sama ikannya dulu ya Kita arahin dulu Oke Oke, dapet Oke, kita tinggal nunggu ponta Biasanya ponta itu dateng ya Di pantai itu jam 3 Jadi kita tinggal tunggu aja Bentar lagi dia bakal keluar Dan bakal menampakkan dirinya Oke, kita pancing lagi Oke, kita dapetnya shrimp mulu ini ya Soalnya ga bisa dijalin cetakan ikan juga sih Nah ini dia sih pontanya Kita kasih aja deh Oke, kita bikin resep ya Oke, kita bikin resep lagi Oke, nice Dan coba kita cobain palunya ya Kita cobain di pertambangan Oke, tadi kita udah nyobain pancingan yang kita upgrade di tempatnya tokonya Louis ya Intinya sih Kalau nge-upgrade barang gitu Kayak alat, kayak ransel itu Semuanya itu ada di Louis ya Di tokonya Louis Tapi kalian memerlukan duit Kalau untuk pake ransel itu dia duit doang Kalau alat-alat gitu Harus pake hasil pertambangan ya Untuk meng-upgrade ya Meng-upgrade alat-alat kalian Oke, disini gue bakal nyobain Palu gue tadi yang udah di-upgrade pake blue rock ya Ini baru tingkat 1 nih Oke, ini dia light hammer ya Kita bakal cobain Oke Tancurin lagi Kita nambang dulu disini Oke, kita dorong dulu nih Karena kuning ini gak bisa dipalu ya Oke, nice Kita palu Oke, yang terakhir Oke, kita ambil-ambilin Nah, ini hasil-hasil pertambangan Tapi ada beberapa doang yang bisa dibuat Atau ada kegunaannya ya Oke, contohnya ini nih Nah, ini silver ore Dimana silver ore ini bisa meng-upgrade Pancingan kalian ke tingkat 1 Nah, ini juga buat alat ya Ketingkat 2 ya Ori Calcum ya Kalau ini bisa dijual Ini iron ore juga bisa dijual Gak bisa buat nge-upgrade alat-alat gitu lah Intinya gue kalau mau nge-upgrade alat itu Harus ada hasil pertambangan juga ya Kayak contohnya Kayak contohnya silver ore buat pancingan Golden ore ya Gold ore itu buat pancingan juga Blue rock juga buat alat ya Di tingkat 1 Ori Calcum juga di tingkat 2 Dan rare metal di tingkat ketiga Jadi kalian kalau meng-upgrade alat Harus ada hasil pertambangan untuk meng-upgrade-nya juga ya Kalau ransel itu cuma pake duit doang ya Jadi gak masalah Ya oke temen-temen mungkin sampai sini aja Video gue kali ini memainkan game Harvest Moon Hero of Livali Disini gue cuma pengen kasih tau Gimana caranya untuk meng-upgrade ransel Meng-upgrade alat dan juga pancingan di game ini Oke, gue Ginzenius pamit Bye